assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan masuk ke bagian materi baseband processor yaitu pembahasan tentang masalah ponsel anti-total atau deadpon di bagian materi yang ketiga yaitu metode kunci mencari syarat kerja ponsel anti-total dimana pernah kita bahas bahwa permasalahan ponsel mati total itu dikarenakan SOC atau CPU atau prosesornya ini tidak bekerja tidak bekerjanya SOC ini dikarenakan tidak mendapatkan syarat-syarat kerjanya dimana kita ketahui bahwa syarat kerja yang pernah kita bahas di tutorial sebelumnya itu syarat kerjanya ada empat ya yang pertama adalah tegangan kerja yang kedua tegangan perintah yang ketiga sistem clock yang terakhir adalah syarat kontrol atau syarat kontrol ini sekarang untuk bahasanya itu di skematik disebut dengan SPMI yaitu serial peripheral management interface nah dari pembelajaran ini yang dimana akan kita pelajari adalah metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total berarti kita akan mencari dengan metode tertentu ya yaitu dengan cara mencari yang mana tegangan tegangan kerja untuk si CPU tersebut atau SOC yang mana tegangan perintahnya yang mana sistem clocknya yang mana SPMI nya nama-nama tegangan kerja yang dibutuhkan oleh SOC tersebut namanya apa saja nama tegangan perintahnya apa saja nama untuk bagian sistem clocknya itu apa aja dan nama SPMI nya itu apa saja ini yang akan kita bedah metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total di skematik dikarenakan ponsel mati total itu adalah SOC nya ini tidak pekerja maka kita akan fokus kepada SOC ini yaitu pada saat kita mencari syarat kerja di skematik nah dimana kita pernah mencatat ya jenis nama-nama SOC IC power dan IC charging sekarang akan saya buka kembali untuk notepad nya dalam kita mempelajari metode kunci mencari syarat kerja untuk SOC itu kita akan mempelajari dari patokan SOC tersebut apakah SOC nya tersebut menggunakan SOC Qualcomm apakah dia menggunakan SOC Mediatek dan apakah dia menggunakan SOC Exynos begitu juga dengan SOC Spectrum jadi apabila kita mempelajari dari jenis SOC tersebut maka kita tidak lagi memandang sebuah merek ataupun tipe apapun jenis nama vendor ponsel tersebut apapun tipe jenis ponsel tersebut apabila ponsel tersebut menggunakan salah satu SOC ini yaitu SOC Qualcomm Mediatek Exynos dan Spectrum maka untuk metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total itu cara kerjanya sama Spectrum apabila ada ponsel Advan dengan Samsung yaitu cara kerjanya akan sama selama dia menggunakan SOC nya Spectrum dan yang di Exynos ini ada di ponsel Samsung dan ada di ponsel Huawei jadi apabila dia menggunakan SOC Exynos maka nama-nama tegangan dan mencari metode kunci syarat kerja ponsel mati total itu akan sama begitu juga Mediatek begitu juga Qualcomm di sini akan saya berikan sebuah contoh mempelajari menggunakan ponsel sampelnya itu Xiaomi dan SOC nya ini Qualcomm apabila ada ponsel selain vendornya itu Xiaomi contohnya ponsel Oppo Vivo dan yang lain-lain dia menggunakan SOC Qualcomm maka cara kerjanya akan sama begitu karena materi kali ini kita akan masuk ke bagian pembahasan metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total di SOC Mediatek maka kita akan membahas di bagian SOC Mediatek karena untuk sesi SOC Qualcomm sudah selesai ya kemarin nah di ponsel yang menggunakan SOC Mediatek ini ini kita tidak melihat melihat dari segi merek ataupun tipe ponsel selama ponsel tersebut menggunakan SOC Mediatek maka untuk struktur cara kerjanya pun sama metode mencari syarat kerja untuk SOC nya pun sama sebetulnya ini juga sama ya metodenya dengan yang menggunakan SOC Qualcomm ini namun untuk ciri-ciri di bagian SOC dan IC power ini nanti akan ada perbedaan di nama-namanya namun untuk pengelompokan bagian syarat-syarat kerja untuk SOC itu masih sama saja begitu vendor yang menggunakan SOC Mediatek ini masih sangat banyak ya yaitu masih digunakan oleh vendor Xiaomi Oppo Vivo Samsung dan yang lain-lain nah sebelum kita melanjutkan ke bagian sesi tutorial bagaimana metode mencari syarat kerja ponsel mati total ini kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu seperti di pembelajaran SOC Qualcomm kemarin ya nah disini kita catat saja ponsel mati total dikarenakan SOC atau CPU atau prosesornya tidak bekerja jadi pemahamannya ini masih sama ya agar SOC dapat bekerja dengan baik apabila mendapatkan syarat syarat syaratnya pembahasan ini kemarin ada di pembahasan bagian SOC Qualcomm syarat yang pertama yaitu namanya masih tegangan kerja lalu yang kedua adanya tegangan perintah atau sistem riset ya dan yang terakhir adalah bagian isyarat kontrol atau sekarang ini isyarat kontrol dia menggunakan SPMI ya gitu ini syarat kontrol antara IC power dengan SOC nah syarat-syarat inilah yang dibutuhkan oleh SOC Mediatek jadi asumsinya itu masih sama dengan yang menggunakan SOC Qualcomm kemarin namun disini akan ada sedikit perbedaan ya di bagian SOC Mediatek ini dimana rangkaian Mediatek ini selalu berkembang namun nanti ujung-ujungnya juga akan sama dengan yang menggunakan SOC Qualcomm begitu disini untuk bagian SOC Qualcomm akan saya berikan beberapa rangkaian yaitu yang membedakan di setiap rangkaian Mediatek tersebut contohnya saya buka ya akan saya buka bagian pembahasan struktur yang pernah kita bahas di sesi-sesi tutorial sebelumnya ya di Mediatek itu nanti akan ada hubungannya ponsel matita tersebut dengan RF IC atau ICRF yaitu dimana ICRF ini apabila di Qualcomm namanya adalah WTR namun apabila di Mediatek ini ciri-cirinya dia menggunakan seri MT61 jadi apabila ponsel tersebut ada IC yang serinya menggunakan awalannya MT61 berarti itu adalah IC RF begitu atau radio frekuensi ini adalah bagian rangkaian SOC Mediatek rangkaian yang lama ya dan nanti ada rangkaian yang baru itu persis seperti Qualcomm dimana IC RF nya ini apabila kita cabut itu ponselnya tidak akan mati total dikarenakan untuk bagian IC RF nya tidak ada sangkut pautnya dengan syarat kerja untuk si SOC tersebut namun apabila yang ini ini ponsel akan mati total apabila posisi ponsel tersebut IC RF nya kita cabut ya dikarenakan sistem diagram Smartphone Mediatek yang lama ini si RF IC ini atau IC RF yang menggunakan MT61 ini dia bagian clock besarnya yaitu yang menghasilkan clock yang satuannya MHz itu melewati sebuah IC RF apabila untuk rangkaian yang baru bagian clock besarnya itu melewati sebuah power management jadi beda struktur di bagian clock besarnya ini perbedaan ya dimana ponsel yang menggunakan SOC Mediatek itu ada dua struktur disini akan saya bukakan struktur yaitu arsitektur diagram Smartphone ponsel Mediatek yang lama nah ini adalah contoh arsitektur diagram Smartphone yang lama dimana kita ketahui bahwa ponsel ini nanti akan ada dan akan kita urai di bagian ponsel yang menggunakan SOC Mediatek yaitu di bagian arsitektur diagram Smartphone yang lama ciri-cirinya seperti apa dan pengelompokannya nanti seperti apa itu nanti akan kita uraikan ya agar nanti metode pembelajaran kita itu akan sangat mudah dipahami mudah dicerna dan bisa langsung dipraktekan dengan cara mengikuti video tutorial ini arsitektur diagram Smartphone yang lama ini adanya IC RF yang nanti akan memengaruhi ponsel mati total yaitu sebetulnya yang membuat ponsel mati total itu dikarenakan bagian clock besar yang dibutuhkan oleh SOC ini itu melewati sebuah RF IC kalau di Qualcomm kemarin itu bagian clock besarnya itu melewati IC power itu adalah rangkaian arsitektur diagram Smartphone yang baru begitu dan untuk bagian kristal oscilator VTC-O itu nanti akan selalu bergandengan sama IC RF yaitu yang menggunakan seri MT61 apabila di Qualcomm kemarin yaitu arsitektur diagram Smartphone yang baru seperti ini ini untuk bagian clock besarnya yang menghasilkan clock yang satuannya MHz itu selalu bergandengan dengan PMU atau Power Management Unit ini adalah perbedaan arsitektur diagram Smartphone yang lama dengan yang baru yaitu di mana tata letak untuk clock buffernya apabila di arsitektur diagram Smartphone lama itu clock buffernya ada di dalam IC RF namun apabila di arsitektur diagram Smartphone yang baru itu clock buffernya ada di IC power nah untuk rangkaian Qualcomm kemarin itu pembahasannya semuanya menggunakan arsitektur diagram Smartphone yang ini yaitu yang baru kalau yang di MediaTek itu ada dua yaitu arsitektur diagram Smartphone yang baru dan arsitektur diagram Smartphone yang lama begitu nah untuk metode kunci mencari syarat kerja pocel mati total ini nanti akan kita lanjutkan di sesi tutorial selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati